Halo guys, dengan Susan J.S. Kita ketemu lagi. Kali ini kita mau masak ya, yaitu masak tenggiri bumbu seblak ya. Bumbu seblaknya yang dominan cabai hijaunya ya, yang ala Rafael Tan ya. Ini kita panaskan dulu sedikit minyak ya, ini mau kita goreng dulu ikan tenggirinya. Ini ada berapa ya, sekitar 250-300 gram deh tenggirinya, udah dikasihin garam dan asam jawa ya. Ini untuk bumbu halusnya, ini ada kencur 1 cm, ini 1 siung bawang putih, yang kita potong kecil ya, biar gampang diuletnya. Ini 1 buah aja, ini bawang merah 2 buah, ini ada kemiri 1 ya, terus ini ada cabai keriting merah dan hijau 1-1 ya, terus sama yang irisan ya, cabai hijau ada 2 ya, keriting ya, cabai hijau keriting ini ada 1 tangkai, daun bawang, ini daun salam yang gede ya, kita potong-potong, kita cuci bersih ada 1, ini udah mendidih, ya udah panas. Nah, kita masukin. Terus, kita taruh setengah sendok teh penyedap rasa, kita kasih garam juga, 1.4 sendok teh aja, karena ikannya kan udah ada gamin ya, gitu. Nah, kita haruskan, mana ya tadi? Nah, ini dia. Kita haruskan dulu ya, kita proses dulu ya, menemani masak. Nah, ini bumbunya udah halus ya, kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir ya, kita haluskan, sementara itu, ikan tenggiri yang kita goreng tuh, udah kita sisihkan, ini di wajan kita taruh sedikit minyak ya, nah, kita nyalakan api, nah, udah pas ya, ini kita poseng dulu, bumbunya, sebenarnya bisa langsung dituang pake minyak panas, tapi saya pengen ada kuahnya gitu ya, jadi nggak terlalu kering gitu. Nah, kita masukkan daun salam, masukkan cabai hijau keripinya, kalau dasarnya cabainya tuh, lebih dominan yang hijau ya, kita pakenya gula pasir, jadi warnanya nggak terlalu gelap gitu, kalau dominannya warna merah ya, kita pakenya gula merah, jadi dia merahnya tuh jadi lebih marun gitu ya, kita tambahkan air, nggak dibikin terlalu pedas ya guys, pakai cabai hijau biar nggak terlalu pedas, kita tambahkan daun bawangnya, biarkan dia mendidih ya, kita proses dulu. Nah guys, ini tadi saya tambahkan garam ya, muncung gitu, sedikit aja gitu ya, tuh, wangi kencunnya tuh udah menyuruh banget gitu, oh, tadi apa, penggirinya itu 200 gram guys, saya lupa, kan belinya kemarin gitu kan, jadi lupa, ini kita masukin, penggirinya, terus kita aduk-aduk, semua rasanya udah pas ya guys, manisnya, gurihnya, wanginya, terus pedasnya, udah cukup sih, nggak, apa, pedas yang, nyelekit gitu, yang, menyengat gitu ya, nggak ya, biar bisa masih tetap kemakan gitu, coba kita tes selesai lagi ya, udah pas banget, oke, gampang kan masaknya guys, makasih ya, udah temenin saya masak, yang udah komen, yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe, yang udah nonton, sampai ketemu lagi, di video, masakan Indonesia, selanjutnya, bye,